Berusaha lantas bagaimana pelaksanaan hari pertama PSBB di wilayah Depok, Bekasi dan Bogor serta persiapan pelaksanaan PSBB di wilayah Tanggerang Raya yang akan dimulai pada Sabtu 18 April 2020. Kita akan berbincang dengan Bupati Bogor Ade Yassin dan Bupati Tanggerang Ahmed Zaki Iskandar melalui sambungan Skype. Saya akan sapa dulu pertama Bupati Bogor Ibu Ade Yassin, selamat sore. Selamat sore. Iya dan satu lagi Bupati Tanggerang Pak Ahmad Zaki Iskandar, Pak Ahmad Zaki selamat sore. Selamat sore Pak. Iya baik, saya akan ke Bogor terlebih dahulu. Ibu bagaimana penerapan di hari pertama terutama di kabupaten yang Anda pimpin? Ada kendala atau evaluasi lainnya di hari pertama ini? Iya betul. Di hari pertama tentunya tidak pasti tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan karena ternyata di lapangan banyak yang belum paham dan banyak yang belum tahu kalau ada penerapan PSBB. Barangkali di hari pertama ini kami belum menerapkan sanksi tetapi lebih kepada sosialisasi dan memberitahukan kepada pengguna jalan, kepada masyarakat dan kepada seluruh warga Kabupaten Bogor bahwa PSBB ini sudah dimulai. Dan yang untuk pengendara motor juga tadi ataupun mobil yang tidak memenuhi syarat ya seperti pakai masker dan lain sebagainya itu seluruh putar balik begitu. Tapi kalau nanti setelah tiga hari penerapannya harus benar-benar diberlakukan supaya juga ada efek jerah tidak lagi melakukan kesalahan yang hal-hal yang sama. Oke, karena masih hari pertama masih bisa ditoleransi kurang lebih seperti itu ya Bu Ade. Tapi ada 11 wilayah terutama dari 40 kecamatan yang dianggap sebagai zona merah dan fokusnya adalah di 11 wilayah tersebut. Apa pertimbangannya dan bagaimana dengan daerah layah yang tidak masuk dalam kategori zona merah ini Bu? Ada 13 sekarang sudah nambah 2. Jadi 13 wilayah merah sekarang. 13 ya. Dan sebetulnya penerapan ini dioptimalkan di seluruh wilayah di 40 kecamatan. Hanya di 13 kecamatan ini kita berlakukan lebih, mungkin lebih keras ya, lebih keras dan tidak ada toleransi. Karena di zona merah ini pergerakan orang dari Jakarta ke Bogor itu masif sekali dan ini tentunya harus betul-betul kita jaga supaya ini tidak lagi banyak orang masuk yang tidak jelas tujuannya. Jadi di wilayah merah ini kita ada cek poin yang dijaga 24 jam. Kalau di yang lain, di luar yang 13 ini cek poin ini tidak sampai dijaga 24 jam hanya dari pagi sampai sore atau jam 7 malam. Jadi tidak ada lagi yang berdiri di sana atau ngecek di sana. Tetapi untuk khusus wilayah merah kita operasikan petugas di sana 24 jam sehingga kita ingin betul-betul hasilnya maksimal untuk wilayah merah ini. Oke, baik ada 13 yang masuk zona merah tadi, pemberitaan terbaru dari Bupati Bogor. Baik, saya akan ke Bupati Tanggerang. Pak Ahmad Zaki, ini kan terhitung Rabu, Kamis, Jumat adalah masa sosialisasi sebelum dimulainya PSBB di Tanggerang Raya pada hari Sabtu. Sejauh ini bagaimana sosialisasi yang Anda lakukan dan bagaimana respon dari masyarakat? Sebetulnya mulai dari hari Senin kemarin kita sudah secara masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, dan Kota Tanggerang Selatan akan melakukan pembatasan sosial berskala besar pada tanggal 18 April hari Sabtu nanti. Nah, hari ini lebih kepada persiapan informasi, penyebaran informasi secara masif mengenai teknis. Apa saja yang dibatasi dan lain sebagainya. Sebetulnya PSBB ini sudah berjalan lama, kalau untuk yang meliburkan sekolah, kantor yang bisa bekerja di rumah, kemudian juga membatasi pergerakan masyarakat dan mengimbau untuk memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Cuma sekarang ini kita akan lebih ketat, ya terutama tadi seperti Ibu Bupati Bogor, kita juga akan mencoba di beberapa daerah, kecamatan, yang zona merah, ini pergerakan masyarakatnya akan lebih kita perketat lagi. Walaupun untuk pelaksanaan PSBB-nya di 29 kecamatan semua berlaku sama. Nah, hanya memang di 10 kecamatan yang memang sudah kita data, ini yang akan kita lakukan lebih ketat lagi. Seperti tadi, checkpoint akan 24 jam, kemudian juga gugus tugas RTRW, kita harapkan akan jauh lebih aktif, bukan saja untuk memantau lingkungannya, tapi juga mereka punya tugas untuk ikut membantu warganya apabila ada yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Nah, sekaligus mereka juga menjadi gugus terdepan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, pentingnya kita berlakukan PSBB di Kabupaten Tangrang pada hari Sabtu besok sampai 14 hari ke depan. Pak Ahmad Zaki, soal pergub itu sudah ada perkembangan terbaru, Pak Ahmad Zaki? Pergub secara garis besar semua sudah kita sepakati, hanya ada beberapa teknis saja, Pak. Seperti misalkan tadi kita masih berdiskusi masalah bagaimana dengan KRL. Ya, ada asumsi mau dihentikan operasionalnya, tapi tidak mungkin kalau dihentikan operasional KRL dari daerah Tangrang ke Jakarta. Karena masih banyak juga ternyata orang Tangrang yang membutuhkan komuter untuk ke Jakarta. Nah, kami mengimbau atau memberikan saran bagaimana kalau frekuensinya tetap, hanya memang nanti isinya atau volume di dalam KRL itu yang diberi jarang. Berikutnya cekpoin, tadi juga kita masih berdiskusi masalah cekpoin dan teknis-teknis kecil lain. Oke. Baik, baik. Untuk nanti penjelasan lebih jauhnya apa yang jadi pembedaan dan juga mungkin ada titik-titik konsentrasi lebih jauh, kita harus jeda, Pak. Kita akan melanjutkan sesaat lagi dialog ini. Tetap bersama kami. Ya, Pak Ahmad Zaki, tadi kita sambung diskusi atau dialog yang terputus untuk jeda. Bahwa kemudian akan ada diberdayakanlah warga untuk RTRW terutama untuk melakukan pengawasan lebih jauh. Tapi tetap dalam prinsip sosial atau physical distancing? Oh iya, wajib. Wajib. Penggunaan masker dan juga physical distancing itu merupakan hal yang wajib dilakukan. Dan tentu saja himbawan untuk tetap tinggal di rumah, nah itu yang paling penting. Kalau kemudian berlanjut di daerah Anda ini, Pak Ahmad Zaki juga banyak pabrik yang mungkin bisa jadi terkena dampak dari COVID-19. Saya sempat membaca beberapa artikel, ada yang mungkin sudah dirumahkan atau bahkan sudah ditutup pabriknya. Bahkan ada yang masih meminta izin untuk operasional. Bagaimana membedakan mana yang, maksud saya mana yang diberikan izin, mana yang tidak, dan bagaimana Anda mengelola dampak kepada masyarakat Anda? Baik, sebetulnya kalau yang di dalam delapan sektor usaha itu masih beroperasi secara biasa. Tentu saja dengan memperhatikan protokol pengamanan COVID-19-nya. Nah, untuk yang di luar delapan sektor tersebut, saya sudah langsung juga berdiskusi dengan Menteri Perindustrian dan Pak Gubernur Banten. Kita tetap memberikan mereka kompensasi untuk beroperasi dengan perizinan yang mereka harus urus melalui Kementerian Perindustria untuk melaporkan. Nah, kemudian ada rangkaian tahapan-tahapan yang mereka harus lakukan. Seperti misalkan kita mengimbau untuk setiap industri atau pabrik yang masih beroperasi untuk melakukan rapid test kepada seluruh guru dan karyawan mereka. Kemudian apabila ditemukan ada yang terkonfirmasi positif, ya kita terpaksa menutup pabriknya untuk 14 hari kita evaluasi. Nah, kalau tidak, misalkan aman, tentu saja protokol keamanan COVID-19 seperti jaga jarak, wajib memakai masker, dan juga kemudian baik pada saat mereka datang maupun mereka bubar pabrik, tidak ada gerombolan-gerombolan dari para buruh ataupun karyawan tersebut. Nah, memang sampai sejauh ini kita sedang mendata oleh di Snarker dan juga dinas perindustrian kita, beberapa industri yang memang sudah menyatakan tutup dan memphk karyawannya. Ada juga yang sudah merumahkan, ada yang menggilir, memberikan shift yang lebih kepada karyawannya, tapi tetap beroperasi. Tapi juga ada yang tetap beroperasi full. Hanya memang tantangan kita dengan waktu yang terblatas ini, kita harus memberikan sosialisasi dan informasi kepada seluruh industri tersebut untuk benar-benar mematuhi peraturan kita selama masa PSPB ini. Baik, mematuhi peraturan dan disiplin itu sangat penting. Mungkin juga kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Bogor. Bu Adryasin sekarang sudah bisa bergabung bersama kami. Soal hasil konsultasi Anda dengan Guru Jabar juga meminta soal industri yang tidak masuk dalam zona merah dan sudah rapid test tetap bisa beroperasi. Sejauh ini masih berapa banyak yang masih beroperasi dan sudah meminta izin lewat kementerian atau mungkin pimpinan daerahnya? Ya, sebetulnya kalau untuk industri pertama penerapannya juga di semua wilayah tidak membedakan merah dengan daerah hijau. Nah, yang kita kecualikan ada delapan termasuk industri pangan dan alat-alat kesehatan itu dikecualikan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, yang tidak ini adalah industri-industri yang tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi, dari pengawatan kami masih banyak gerombolan-gerombolan ketika pulang kerja gitu ya, masih di pinggir jalan untuk menyari angkutan dan di dalam pun ternyata pola dispensingnya juga tidak ada ya, tidak diterapkan. Sehingga ini akan sulit sekali mereka menerapkan SOP Kesehatan. Jadi, kami tidak memberikan keringanan ataupun tidak memberikan untuk mereka untuk terus bekerja ataupun terus beroperasi. Karena khawatir, ini kan PSBB ini kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan juga diskusi dengan Forkopimda dan mereka melaksanakan juga dengan sepenuh hati. Di lapangan mereka yang bergerak begitu. Jadi, kalaupun ini kita hanya setengah-setengah, ini kan anggarannya juga besar, Mbak. Anggaran kita keluarkan besar tidak hanya untuk PSBB tetapi juga untuk jaring sosialnya. Bagi yang terkena PHK, bagi yang juga terkena dampak. Sehingga kalau kita setengah-setengah, tanggung jawab saya sebagai kepala derah dalam menganggarkan di PSBB ini di mana begitu. Jadi, ini harus memang, harus betul-betul. Ini harus old-old ya, Bu ya? Kita harus total, begitu harus total melaksanakan ini agar 14 hari ini dimaksimalkan dan hasilnya juga maksimal begitu. Bahkan saya juga sudah memberikan surat kepada Kemenhub untuk diupayakan bahwa kereta ini juga selama 14 hari cobalah untuk tidak beroperasi dulu. Karena penularan itu ternyata lebih banyak di sana, Mbak. Kalau kita lihat di zona-zona yang merah itu, semua itu adalah mereka yang lebih banyak berinteraksi ke Jakarta dengan menumpang KRL. Contohnya di Bojonggede, stasiun Bojonggede itu ada 6 positif. Di Cibinong ada 8 positif. Di Gunung Putri juga yang ada stasiun kereta, di Parung Panjang stasiun kereta. Dan hampir semua wilayah kereta itu adalah zona merah, begitu. Makanya saya ingin bahwa PSBB ini terintegrasi dengan Kementerian maupun dengan Jakarta, begitu. Ya, kalau tidak terintegrasi ya sulit, gitu ya. Kita akan mendapatkan hasil yang maksimal ini akan sulit. Baik. Baik, terima kasih Ibu Ade Yassin, Bupati Bogor atas informasinya. Saya mungkin pertanyaan yang terakhir juga untuk Pak Ahmad Zaki, Bupati Tanggerang. Setiap daerah punya kebutuhan dan rencana strategi masing-masing, semoga bisa bersinergi. Soal jaring pengaman sosial, tadi sedikit bisa Anda jelaskan lebih jauh Pak Ahmad Zaki? Baik, kami sudah mempersiapkan kurang lebih sekitar 150 miliar dari APBD Kabupaten Tanggerang untuk tiga bulan ke depan yang akan kita bagikan kepada 83.000 kakak yang terdampak dari COVID-19 yang di luar. Para penerima bantuan PKH maupun bantuan-bantuan sosial lainnya yang dari Kementerian Sosial. Jadi yang khusus APBD ini memang adalah keluarga-keluarga baru yang terdampak karena COVID-19. Tentu saja aturan pendataannya apa segala macam semua akan kita serahkan kepada RTRW setempat kemudian dengan pengetahuan dari Kepala Desa. Pada saat ini semua sedang berjalan dan tentu saja banyak yang mendaftarkan dan ini juga perlu pemahaman, pengertian dan juga disiplin masyarakat, juga kejujuran masyarakat bahwa yang benar-benar harus menerimalah yang harus mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial ini. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Ahmad Zaki Iskandar, Bupati Tanggerang, dan sebelumnya tadi ada Ibu Ade Yassin, Bupati Bogor. Terima kasih atas informasinya di Prime Time News.